Intro Profil dan agama Jonathan Frizy Isu perceraian sampai orang ketiga Intro Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang Like, comment, dan share Selamat menonton Jonathan Frizy atau yang akrab di Sapa Ijong baru-baru ini Menghebohkan publik usai dikabarkan akan bercerai Bahkan, diketahui istri Ijong, Dena Devanka Sudah tidak mengenakan cincin kawin lagi Intro Di sisi lain, rumah tangga Ijong bersama Dena dikabarkan retak Publik mengira adanya orang ketiga karena muncul isu kedekatan Jonathan dengan aktris Ririn Bui Ariyanti Lantas, apa yang terjadi? Dan siapakah sosok Jonathan Frizy? Intro Pasangan Jonathan Frizy dan Dena Devanka dikabarkan bercerai karena kedapatan tidak memakai cincin kawin Namun, hal tersebut dibantah oleh Dena karena mereka berdua sepakat untuk tidak memakai cincin kawin lagi Bahkan, Dena mengatakan hal itu sudah dilakukan jauh sebelum dia memiliki anak Dia juga menjelaskan bahwa rumah tangganya dalam kondisi baik-baik saja walau isu perceraian keduanya menghebohkan publik Kepada awak media, Dena mengatakan bersama Jonathan masih tetap tinggal serumah usai heboh Prahara isu perceraian keduanya mencuat Mereka juga membantah tentang cincin kawin yang sudah lama tidak dipakai menjadi penyebab perceraian keduanya Oh ya, of kuf dong, tinggal satu rumah Suami kerja, syutingkan striping dari pagi Kalau saya nggak pakai cincin kan bukan berarti kita ada masalah Benar nggak sih? Ucap Dena di kawasan Jakarta Pada tanggal 20 Mei 2021 Jonathan Frizi dan Dena Devanka dikabarkan retak karena adanya isu orang ketiga Publik mengira orang tersebut adalah Ririn Bui Ariyanti Kedekatan antara Ririn Bui dengan Jonathan Frizi terlihat semenjak keduanya bermain sinetron yang sama Bahkan, terlihat Ririn yang membersihkan muka Jonathan saat sedang berada di lokasi syuting Melihat kedekatan itu, Dena kemudian mengungkapkan keresahannya Dia mengaku bahwa sudah mengetahui tentang kedekatan suaminya dengan Ririn Bui Ariyanti Dena juga menambahkan untuk menjaga perasaan dan hati masing-masing atas kedekatan suaminya dengan Ririn Bui Ariyanti Aku nggak tahu, kan sudah bersuamikan Punya anak juga, benar nggak? Seharusnya normalnya yang sudah punya suami dan sudah punya anak harusnya tahu diri dan bisa menjaga martabatnya dong Kita sesama perempuan, sesama punya anak juga Harusnya bisa saling jaga perasaan, ucap Dena dilansir dari Youtube SCTV yang diunggah tanggal 18 Mei 2021 Terlepas isu perceraian dan kedekatannya dengan Ririn Bui Ariyanti Jonathan Frizi dikenal sebagai sosok pemain sinetron yang sering memenuhi layar pertelevisian Dia sudah berada di pentas entertainment kurang lebih 10 tahun lamanya Jonathan memulai kariernya dalam dunia model Kemudian dia bermain sinetron siapa takut jatuh cinta yang membuat namanya melambung tinggi Bukan hanya itu, Jonathan juga sukses bermain sinetron ikonik yang berjudul Ganteng-Ganteng Serigala Dari sinilah, karir Jonathan di pentas entertainment semakin memuncak Sukses dalam dunia seni peran, Jonathan mencoba peruntungannya di dunia politik Dia akhirnya tergabung dengan partai Nasdem dan sempat maju di Pilek 2019 Giodata dan Agama Jonathan Frizi Nama lengkap Jonathan Frizi Siman Juntak Nama panggilan Ujong Tempat dan tanggal lahir, Pematang Siantar Tanggal 13 April 1982 Agama Kristen Instagram S.I.DongTV